Jadi sebenarnya spiritualitas dan agama itu sesuatu yang berbeda Makanya spiritualitas dalam bisnis itu sangat penting sekali Untuk menjadi landasan fundamental untuk bergerak Jika dalam bisnis kita-kita tidak ada nilai yang kita cari Nilai yang kita ingin gapai Maka bisnisnya tidak punya arah tujuan Jika seorang muslim berbisnis, maka dia punya fundamental yang kuat Saya berbisnis untuk apa? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat SBC dimanapun berada Semoga selalu dalam badan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rizkinya Amin Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya Dimana beliau ini adalah owner dari Horizon Wisata Dan beliau adalah sebagai menteri spiritual yang ada di sukses berkah komuniti Dengan Ustadz Nurkolik Assalamualaikum tat Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya tat? Alhamdulillah sehat Tapi sudah lihat sampaian tambah sehat Tambah sehat ya Badan cahaya yang sehat Masya Allah Sebenarnya terima kasih banyak yang ditatang Sudah meluangkan waktunya Terima kasih juga penyambutan yang super Di Markas SBC Masya Allah Lagi si bu apa nita? Alhamdulillah rutinnya sebiasa di rumah Pondo juga Perkembangannya juga lumayan Tahun ini kita ada penambahan sekitar 38% Dari jumlah total santri Pondoknya apa tat? Pondok kami Pondok pesantren salaf Khosinatul Abrol Di Balai Bujonegoro Santri kita sekarang ada sekitar 250 250 Kemarin ada penambahan sekitar 100 santri itu Jadi kita lumayan pontang-panting Santrinya tambah 100 Kamar mandi belum siap Kamar saplas belum siap Wah lumayan pusing nih Alhamdulillah Kemudian juga travel Dan yang paling penting itu Horizon itu ya? Yang paling penting Kekatan di rumah itu Nemenin orang tua sama istri Sama di SBC ya? Di SBC pasti itu Itu Wajib Yang harus dilakukan Mau sharing-sharing nih tak Mungkin bisa di-share ke teman-teman kan Kalau di SBC itu kan kita Diajarkan tentang tiga hal juga ya? Betul Ada entrepreneurship Diga sumbu ya Entrepreneurship Kemudian leadership Sama spiritual Nah Ustaz Rekologi ini kan di Kementerian spiritual nih Mungkin bisa di-share nih Buat teman-teman yang belum tahu gitu ya Spiritual yang seperti apa sih gitu Yang dimaksudkan gitu Di SBC itu Betul Kadang kita tuh juga bingung ya Spiritual itu apa sih gitu Spiritual itu Dikir kah? Spiritual itu sedekah kah? Atau apa gitu ya? Benar spiritual itu mas luhur Kalau kita Listik dari Terminologi itu ya Katanya Dari pengambilan Kata Dia dari bahasa latin Artinya Spiritus Spiritus itu artinya Nafas kehidupan Jadi Spiritual itu adalah Proses seseorang untuk Mencari kebenaran Dari Dari apa yang dia alami Maka banyak sekali Pergerakan spiritual yang Dilandasi bukan dari agama Jadi sebenarnya Spiritualitas Dan agama itu sesuatu yang berbeda Oh oke oke Tapi banyak orang itu Nanggap ya Spiritual itu agama Percam gak Spiritual itu adalah proses Perjalanan orang Untuk mengetahui Benar dan salah Oke Tidak semua Proses Spiritualitas itu Berkenaan dengan agama Tapi setiap agama itu Mengajarkan Pengarutnya Untuk Memiliki Spiritualitas yang terbaik Menurut agama tersebut Makanya banyak nih Di Jawa kan Ada lelaku Kejawen Dia kan Punya spiritualitas itu juga Tapi dia gak ada agamanya Oh ya Ya kan Ada Taoisme juga Ada Konfusisme Dia punya Spiritualitas tersendiri Tapi gak ada agama Nah Islam Sendiri Juga memiliki Apa itu namanya Pengertian Tersendiri tentang spiritualitas Yaitu Kedekatan kita sama Allah SWT Semakin besar ketakuan Kita semakin Dimendekatan Allah Seperti itu Jadi Spiritualitas adalah Proses Seseorang itu Untuk mengetahui Benar dan salahnya Prosesnya Prosesnya Maka Kita bisa melihat Kalau di Islam ada Sufi Sufi itu ada Suluk Proses Orang untuk Menuju Insan kamir Orang yang sempurna Didampingi sama Mursidnya Dan lain-lain Seperti itu Kalau di Jawa Ada lelaku Supaya dia Mendapatkan Posisi di Manunggalengkau Logusti Seperti itu Jadi Banyak sekali Spiritualitas Di SBC ini Terutama Oleh founder kita Kita itu Tekankan untuk Memiliki Jalan Spiritualitas Yang terbaik Sebagai Kunci Agar dua Sumber lainnya Juga berkembang Dan Karena kita Muslim Maka Spiritualitas Yang kita Acu adalah Spiritualitas Dari Agama kita Maka Di SBC ini Menurut saya Sangat kompleks Sekali Kita gak Cuma Diajari Tentang Satu Bisnis Tapi kita Juga Di asa Perjalanan Spiritualitas Kita Jadi Alhamdulillah Beruntunglah Orang-orang yang Masuk SBC Sebenarnya kan Kalau SBC Sendiri Posisi SBC Lebih Fokusnya di Pendampingan Bisnis Untuk teman-teman Pengusaha Muslim Nah sebenarnya Korelasinya Apa sih Antara Bisnis Sama Spiritual Jadi Kalau saya Kita kembali Tadi Bisa Jiwa Orang itu Bisa Hidup Tanpa Makan Itu 40 hari Dia gak Makan Sama-sama 40 hari Bisa ya Saya 3 hari Aja gak Bisa Makan Makan Apa Terus Orang itu Bisa Hidup tanpa Minum Paling cuma 3 hari 4 hari Tapi orang Gak punya harapan Gak punya jiwa Jangankan hidup Satu hari Satu menit pun Gak bisa Makanya Seperti dalam Bisnis itu Sangat penting Sekali Untuk menjadi Landasan fundamental Untuk bergerak Jika Dalam Bisnis kita Kita gak ada Nilai Yang kita cari Nilai yang kita Apa namanya Kita ingin Gapai Maka Sangat saya yakin Bisnisnya akan Online Bisnisnya gak punya Arah tujuan Bisnisnya Ngelantur Kemana-mana Sekarang Misalnya Bisnisnya lagi Ngetrend Gue yang TikTok Ikut gue yang TikTok Bisnisnya lagi Trend Slot Ikut slot Ikut chip Akhirnya Dia gak punya Jangkar Pentingnya Spirtualitas itu Mas Lur Adalah Untuk Menegaskan Identitas Bisnis kita Itu penting Sekali Itu saya Identitas Bisnis Itu masalahnya Seperti apa Contoh seperti ini Dalam Islam Bisnis itu Bukan Tujuan akhir Bisnis itu Bukan Poin yang harus kita cari Bisnis itu Dalam Islam itu Dijadikan sebagai Alat Untuk Menunjang Keberhasilan kita Menuju poin tersebut Poin Islam apa Ada dua Yang pertama Sebagai pemimpin Di bumi ini Dan juga sebagai Hamba Allah Tugas kita Dua ini Bisnis adalah Salah satu jalan Bukan Satu-satunya jalan Salah satu jalan Agar kita Mampu Memujudkan Tugas utama Pokok kita Jadi bisnis yang Baik Bisnis harus Yang Tujuannya Men support Kita untuk Mencapai Di Dua tujuan tersebut Ini yang tidak ada Di Selain Islam Saya dulu pernah belajar itu Di kampus Mengatakan bahwa Orang protestan itu Mengatakan Orang yang paling Disayang Tuhan itu Adalah orang yang Di dunia nya kaya Karena di dunia aja Mereka udah kaya Apalagi di akhirat Tapi Islam gak seperti itu Adanya Spiritualitas dalam bisnis Ini membuat Bisnis kita ini Punya arah Contoh nih Kita buat bisnis Travel Oke Kalau kita gak punya Pegangan spiritualitas Maka kita akan memakai Segala cara Supaya bisnis ini besar Oke Padahal Inti dari Travel wisata Umroh adalah Mengantarkan Tamunya Allah Iya kan? Betul Tugas utama kita Bagaimana tamunya Allah Allah yang ditipkan Tamunya ke kita Kita lah ini Dengan tersebaik-baiknya Tapi kalau Kita gak punya Prinsip seperti itu Gak punya Seperti itu yang bagus Maka kita anggap Orang Umroh itu ya Market Yang harus kita Dapat Ketika Orang lain Mendapatkan Target market kita Kita sakit hati Kok Milih dia Gak saya Kemudian Bagaimana cara kita Punya uang Untuk Broxid Akhirnya dia Ngambil hutang Dari bank Dia gak jelas Atau nanti Naudubila sampai Jagalilin Ya kan? Makanya Pentingnya Seperti itu Agar Bisnis kita ini Terjaga Bisnis kita ini Memiliki arah Yang jelas Dan alhamdulillah Di SBC ini Banyak juga teman-teman Itu yang baru Menyajari Tentang bisnis kita Ini bukan untuk Menumpuk harta Bisnis kita ini Bukan banyak-banyak Ancah bank Tapi Konsepunan Maksudan Bisa matakan Bisnis kita adalah Supaya kita menjadi Yang paling bermanfaat Untuk Orang lain Saya ingat Mas Duru itu Kita diajak Ke Mana itu Ke Lampung Sama beliau Oh di Lampung Itu waktu itu Materi kita itu Speedway Enterprise Kalau tidak salah Di situ Teman-teman itu Semakin terbelala Ternyata Dengan Tujuan utama Bisnis itu Bukan cuma Ya meningkatnya Omset Kemudian KPI tercapai Bukan Ternyata Ada sisi-sisi lain Yang perlu kita Urus juga Seperti Ngurus musola Ngurus anak-anak CRA ngasih contoh Bagaimana Bagaimana menggerakkan Ekonomi Di daerah tersebut Dengan Apa ya Belanja Pasar bahagia Pasar bahagia Kemudian bagaimana Anak-anak itu Dibombong Untuk Apa namanya Untuk Sholat Saya sebagai seorang Ustadz pun Itu terinspirasi Dari itu Ternyata Beliau pun Seorang pebisnis Yang bagus Masih memikirkan Masyarakatnya Jadi Alhamdulillah Semoga di SBC ini Spiritualnya Juga semakin tumbuh Terus Ini kan mungkin Banyak pertanyaan Dari teman-teman itu Mungkin mereka Udah punya bisnis nih Teman-teman udah punya bisnis Tapi kok Mungkin merasa Apa ya Kok Gitu-gitu aja Maksudnya gitu-gitu aja Bukan Dalam hati bisnisnya Gak berkembang ya Tapi kok Hati itu rasanya Hampal gitu ya Kayak Aku meh ngopo lagi Nah mungkin Kemarin Ustadz Faris Sempat cerita nih Terkait Tujuan bisnisnya Jangan cuman Dunia Ruki Cuman dunia Secara akhir juga Nah Stepnya apa nih Tapi Langkah pertama ini Apa gitu Untuk memulai Menerin bisnis Dan kan Dari sisi Spiritualnya Hampal Ini kan artinya kosong Kosong akan apa dulu Mas ini Kalau Materi selalu Dada nih ya Saya tuh punya Pencerita gini Agak Agak Sulung-sulung Kejawabannya Ada seorang ini Perempuan yang Gak begitu cantik Datang ke salah satu Sahabat kami yang Kiai Biasa kalau di desa kan Kiai sumber Keilmuan Sumber Pak Yayi Tolong didoakan saya Pak Yayi Kan biar apa Doakan supaya Suami saya itu Kaya Pak Yayi gini Hmm gitu Seumpamanya Kalau suamimu Sudah kaya Uangnya banyak Kira-kira yang diperbaiki Itu apa ya Pasti rumah Pak Yayi Karena rumah kami itu Gedek Rumah kami itu Bambu Harus diganti Diganti yang lebih bagus Kalau sudah rumah Apa yang diganti Kayaknya harus diganti Kendaraan Pak Yayi Karena kita punya Cuma Mungkin Punya cuma Aila Kita mungkin Pajero Atau apa Atau Kayak CRA S1 Kemudian Saya bilang Kalau suamimu sudah diganti Kira-kira Apa Ada gak Yang belum perlu diganti Mobil sudah diganti Rumah sudah diganti Sawah sudah diganti Apa yang belum diganti Istri Istri perlu diganti Oh gitu Pak Yayi Saya gak perlu Gak perlu Kaya lah Yang penting ada Yang penting ada Akhirnya gitu Jadi Orang hampa itu Karena Fundamentalnya Dan perspektif Hidupnya Berbeda Orang gak Puas itu Karena Yang ada Tidak sesuai dengan Ekspektasinya Allah SWT itu Punya sifat banyak Kita di Ash'ariah itu Mempercayai Paling gak Allah punya 99 Asma'ul husna Iya kan Ketika Doa kita Dikabulkan Allah itu Ingin mengasih Gambaran ke kita Bahwa Allah itu Rahman rohim Tak kasih Kamu minta Uang Tak kasih Kamu kasih pajero Tak kasih Tapi ketika Allah tidak ingin Mengabulkan Permintaan kita Allah itu Mengingatkan kita Bahwa Allah punya Sifat Ajabbar Allah punya Sifat Al-Qohar Yang artinya Maha Berkendak Maha memaksa Ya Konsep-konsep seperti ini Jika dikuasai Seorang muslim yang baik Maka tidak ada Kehambaan dalam hidupnya Ketika Seseorang berbisnis Landasannya adalah Ya Allah Saya ingin Saya ingin Memajukan Umat-umat Mu yang ada di dunia ini Saya ingin Memendirikan Madrasa Saya ingin Memikasi Biasi Suara ratusan ribu orang Maka Berikanlah kami jalan Maka Bisnisnya menjadi Wasilah Menjadi perantara dia Untuk mewujudkan Harapannya Harapannya adalah Mensekolahkan Contoh 100 ribu orang Ya Oke Maka Titik Kebahagiaan dia Bukan di jumlah materi Yang dia dapatkan Titik kebahagiaannya Dia ada di Berapa banyak Dia sudah Memudikan alokasi dananya Ketika itu Sudah menjadi landasan Fundamental Dia berbisnis Maka tidak ada Kata hampa Mungkin di hampa Uangnya tidak ada Ketika sudah ada Apalagi ya Oh Mobil Karena Harapan dia Hanya Dikaitkan Kepada materi Maka ketika materi Tercapai Dia akan mencari Gantungan lagi Gantungan lagi Gantungan lagi Kenapa Fundamentalnya Tidak kuat Ketika seorang Muslim berbisnis Maka dia punya Fundamental yang kuat Saya berbisnis Untuk Apa Contoh Kita sering Ngasih contoh Osman bin Afan Abdul Rahman bin Auf Kira-kira beliau berbisnis itu Tujuannya ekspansi pasar Menguasai pasar Atau memonopoli pasar Tidak satupun Tujuannya apa Untuk mensupport Bisnisnya Dakwahnya Rasulullah Maka ketika Osman bin Afan punya Untungnya sangat banyak Beliau tidak Tidak Bangga Tidak sedih Karena apa Ini untuk Rasulullah Berapapun untuk perjuangan Rasulullah Bukan untuk dirinya sendiri Masalahnya kan kita Bagi pengusaha Yang belum Punya Fundamental yang bagus Apa dasarnya yang bagus Maka dia bingung Ini bisnis Sudah mentok nih Kayaknya nih Gak bisa dikembangkan Dia lupa Dia belum punya Aluran rezeki Yang ditaruskan kemana Saya masih ingat banget CRI itu Ngajarin kita BRM Untuk ngitung Omset Itu bukan dari Hitungan biasa Beliau ngajarin kita Mencanangkan Omset Itu dari jumlah Besaran Zakat infak Yang akan kita berikan Di tahun itu Itu sangat bagus Saya sangat-sangat Jadi itu yang membuat kita Itu Gak akan pernah Hampah berbisnis Ada trigger ya Jadi Kita pengen wakaf Satu miliar nih Berarti kira-kira Marginya berapa nih Kemudian Omsetnya berapa nih Itu yang menjadikan SBC beda dengan Komunitas-komunitas lainnya Jadi insya Allah Teman-teman SBC Gak ada yang Hampah Kecuali yang belum nikah Mungkin Pulang ke rumah Gak ada yang Buat Teh Itu paling dihampah Mungkin Ada sahabat kita Yang mendengarkan Semoga cepat nikah Kita doakan Teman-teman Yang mungkin Nonton tayangan ini Kita doakan Yang belum nikah Disegerakan Soalnya saya dapat Kabar dari langit Ini Kabarnya ini valid Kiamat semakin dekat Itu valid Valid sekali Valid sekali Jadi kalau gak Nikahnya di tuan-teman Takutnya Allah mempercepat Belum sempat nikah Sudah itu Padahal itu untuk Menyempurnakan ya Semoga dibuka hatinya Semoga Semoga teman-teman yang Belum ketemu jodohnya Setelah dipertemukan Dan sekarang menikah ya Katanya kalau menikah itu Rezikinya juga semakin banyak Iya betul Oke tat Kembali lagi Mungkin ada tips nih Buat teman-teman Yang mungkin sekarang Kondisinya sedang berjuang Cuman mungkin Bingung ya Secara Usaha Secara Apa Duniawi Usaha secara duniawi Ini ikhtiannya Sudah dilakukan Mungkin ada tips Mungkin amalan Atau apa sih yang harus dilakukan Dari sisi spiritualnya Ada pepatah Jawa itu Bilang seperti ini mas Yang sudah berlalu lupakan Yang akan datang tunggu Yang akan datang tunggu Yang sedang ada sekarang Disyukur Orang gak bahagia itu Bukan karena dia gak punya Orang gak bahagia itu Karena dia Standarnya terlalu tinggi Jadi semua orang itu Punya kesempatan Dia bahagia dan sedih Di apapun Fase kehidupannya Orang lagi gak punya uang Itu gak selamanya sedih loh Dia masih bisa ketawa Dia masih bisa senyum Orang banyak uang Itu juga ada sedihnya Kadang-kadang Nah Teman-teman yang sekarang Dalam posisi mungkin Jumut Jumut itu Skeptis Kemudian lagi Dalam keadaan yang Malas apa-apa Mungkin karena bisnisnya Mungkin karena apanya Saya sarankan Kembali pada Allah Cari guru Guru spiritual Dan guru bisnis Yang mampu Mendampingi Dan ikhlas mendampingi kita Ketika kita tidak Memiliki guru spiritual Maka kita akan mudah oleng Ketika kita tidak Memiliki guru bisnis Maka kita juga tidak Mampu untuk membangkan Usaha kita Jadi bagi teman-teman Yang sekarang usahanya Lagi Tidak Diharapkan Pertama Rasul khusus Bahwa Allah Akan menyiapkan Skenari yang terbaik Untuk kita Yang kedua Sambil kita khusus Dan ikhlas Cari guru Guru spiritual Dan guru Bisnis Kalau tidak ada itu Ya Setakobalullah Minawamin Setakobalullah Nah Tad Menjelaskan di Kementerian Spiritual Teman-teman Di Amalusaha SBC Juga kan Ada program Umroh Alhamdulillah Mungkin bisa Di-share Apa sih Padilanya Dari Umroh sendiri Dan apa sih Nanti efeknya Ke bisnis saya Mungkin saya Agak Out of the book Teman-teman Boleh Setuju Enggak Setuju Rasulullah Memang Rasulullah Mengatakan Umroh satu Ke umroh yang lain Itu kata Rasulullah Mengugurkan dosa Di antara dua itu Dan tidak ada Balasan Yang cocok Bagi haji Yang baik Kecuali surga Dalam artian Umroh dan haji Itu sebuah Ibadah yang Sangat besar Fatilahnya Mengugurkan dosa Kita Kemudian Menjadikan kita Punya Kesempatan Lebih besar Untuk masuk surga Dan lainnya Bahkan Rasulullah Mengatakan Salah satu Obat Kemiskinan Itu adalah Umroh dan haji Maka Bisa Kita Buat Penelitian Sedangkan Tidak ada Orang yang Umroh dan Pernah melaksanakan Umroh dan haji Dan umroh Hajinya baik Dia Meninggal Dalam keadaan Miskin Mereka Semuanya Pasti Kemuguran besar Meninggal Dalam keadaan Cukup Tapi Banyak Fadilah yang Jangan sebebanya Ini Saya Terutama Bagi pemimpin umroh Tidak pernah Menyampaikan Ini terlalu banyak Kepada Jamaah Karena saya ingin Menegaskan Bahwa Kita Umroh ini Bukan untuk Seperti itu Walaupun memang Itu sudah janji Pasti nih Diamperi dosanya Dimudahkan Masuk surganya Dicukupkan Rezekinya Dan pasti Ketika balik Diganti Tapi Saya ingin menegaskan Bapak-bapak Jamaah Bahwa Umroh dan haji Itu Fadilah Utamanya Adalah Allah Ridha ke kita Bukan yang Allah Ridha ke kita Memang betul Saya juga merasakan Saya haji 2022 itu Meluarkan Beberapa biaya Tapi bisa Dibilang gratis Tapi Setelah itu Digantikan oleh Allah semuanya Dalam waktu Tidak ada setahun Sudah balik Bahkan lebih-lebih Bahkan Ada Saya punya Jamaah Umroh itu Mas Lur Lucu sekali Orangnya ini Materialis banget Dia gak Gak butuh Gak butuh Surga neraka Dia Tau ketika Tawaf doanya apa Allah lemah Allah pacir Allah lemah Allah pacir Allah lemah Allah pacir Allah lemah Allah pacir Apa yang terjadi Pulang Pacirnya baru Tanahnya tambah Lemah itu tanah ya Lemah Oh ya maaf Lemah itu tanah Dia dapet tanah baru Ustaz aku mau ikut umroh lagi Dia ikut umroh sama saya Sebulan November Ustaz aku mau ikut umroh lagi Aku penjelur Saya mau meminta yang banyak Sama Allah Tidak apa-apa Tapi ingat Permintaan yang paling terbaik Itu bukan harta benda Yang terbaik adalah Allah Ridho ke kita Allah sayang ke kita Ketika itu dapet Dunia akan Mengikuti Ustaz kalau saya Umroh untuk bisnis Ya tidak apa-apa Tidak ada masalah Itu baik halal Tapi perbaikin Ya Allah semoga bisnisku nanti Menjadi Wasilah kamu ridho Kepada saya Ya Allah semoga Dari bisnisku ini Saya bisa menyekolahkan Ratusan ribu orang Semoga dari bisnis ini Saya bisa mempekerjakan Orang-orang du'afa Yang tidak mampu Di lingkungan saya Jadi bukan untuk Ya Allah Tingkatkanlah Omset saya Ya Allah suka Tidak bisa Rasulullah itu suka Doa yang general Mas Luhur Rasulullah itu jarang sekali Doa yang spesifik Maksudnya gini Contoh dengan Ingin Omsetnya naik nih Rasulullah itu Tidak pernah bilang Berapa dinar Tidak Rasulullah itu Ya Allah Tingkatkan Tidak usah Belum bilang Spesifik Umroh itu kita Niatkan Kita dolan Kita silaturahmi Kita main ke rumahnya Allah Dan sejarah ke makam Rasulullah Sallam Supaya apa Mendapatkan keberkahan Boleh gak Saat umroh Diniatkan untuk Bisnisnya Supaya berkembang Boleh Tidak apa-apa Tidak masalah Cuma ada yang level Lebih baik lagi Diniatkan Supaya Allah itu Ridha Jika Allah ridha Teman-teman Insya Allah Semua itu dimudahkan Nah Tat Besok kan SBC ada Program Umroh nih ya Iya insya Allah Sama CRA Sama Kusri Nah itu mungkin Ada Wajangan nih Bapak teman-teman Yang mungkin nantinya juga Mau gabung Umroh Bareng SBC nih Tat Alhamdulillah ini SBC memberikan Kesempatan kita Untuk Merasakan Sensasi Atau Perjalanan Spiritual Yang berbeda Jadi Oktober nanti Kita akan Bersama-sama Menjadi tamunya Allah Bersama-sama Untuk Melaksanakan Ibadah bersama Di bulan Oktober itu Dan disitu Akan didampingi oleh guru kita Kusriwan Abadi Dan disitu pastinya Beliau sebagai guru Bisnis kita Akan memberikan Wajangan-wajangan Dan arahan Yang pasti bermanfaat Untuk Usaha kita Dan juga Pembing-pembing kita Akan memberikan Mengisi Tangki-tangki Spiritualitas kita Sehingga Insya Allah Diharapkan setelah Oktober pulang dari Umroh itu Akan Mendapatkan Double Kenikmatan Double Keberkahan Dapat ilmu Bisnisnya Dan juga Spiritualnya juga Terpenuhi Jadi Kalau Insya Allah Enggak berangkat Besok Oktober itu Bahasa Jawanya Eman-eman Sayang Kusriwan ini Jatuhannya cuma setahun sekali Jadi itu Itu pun jatuhannya beliau Sangat padat sekali Jadi sekian Masya Allah Kita Request berarti sudah satu tahun kayaknya Baru keluar tanggalnya kemarin 2026 baru ada mungkin Oh iya Jadi mungkin teman-teman bisa memanfaatkan kesempatannya ya Betul Bisa Umroh bareng SBC Seru banget Tat Apalem Operol kita ini Nanti kapan-kapan disambung lagi ya Siap-siap Kita lantai lagi Terima kasih banyak Sudah mampir ke studio SBC Terima kasih Semoga Usaha kita ini Mendapatkan Ganjaran yang terbaik Amin Amin Baik teman-teman Podcast Kali ini sampai disini Semoga bermanfaat Bisa menjadi referensi Untuk teman-teman semua Sampai jumpa di podcast berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh